Intro Hai repotis Nah hari ini ketemu sama Ms. Judy Kita akan belajar bahasa Indonesia Pasti semua anak-anak kewan yang sekarang hebat-hebat dan pasti semangat oke Nah sebelum menyaksikan video ini, Judy mau melihat anak-anak yang berkata dulu Semua sudah berkata ya, oke saksikan video selanjutnya ya Oke video kali ini, Judy akan mengajarkan cara memperkenalkan diri kalian Nanti kalau teman baru, kalian bisa memperkenalkan diri ya Seperti ini contohnya Semuanya, namaku Pingga Kali ini kita akan belajar tema diriku sendiri dengan suprema identitas diri Selamat belajar Untuk mengenali diri sendiri atau mengenal orang lain Yang pertama harus kita ketahui adalah nama Namanya N-A-M-A Nama Contohnya seperti ini ya Halo semuanya, namaku Pingga Halo teman-teman semuanya Perkenalkan nama saya Cinga Dan ini adalah teman saya Halo, nama saya Biru Yeay, sekarang kita sudah mengenal tiga teman baru Yang pertama namanya Pingga Yang kedua bernama Cinga Yang ketiga namanya Biru Mengenal identitas diri bisa melalui umur atau usia Umur atau usia adalah bentuk ukuran waktu Mulai dari kita dilahirkan sampai sekarang Nah, kira-kira umur teman-teman kita yang tadi berapa ya Dan ternyata Pingga berumur 4 tahun Sedangkan Cinga 5 tahun dan Biru 6 tahun Ngomong-ngomong, kalian udah tahu belum umur kalian berapa? Nah, kalau belum tahu Boleh ditanyain ya ke orang tua kamu Ada laki-laki dan ada juga perempuan Laki-laki dan perempuan tersebut dinamakan jenis kelamin Cinga adalah seorang anak perempuan Sedangkan Biru adalah seorang anak laki-laki Sekian dulu penjelasan mengenai Mengenal identitas diri melalui nama, umur, dan juga jenis kelamin Sampai jumpa Kamu bisa mengepraktekkan cara memperkenalkan diri di depan mama dan papa Nanti di rumah ya Dan ingat, harus punya suara yang lantang Tidak boleh malu-malu karena kalian sudah anak kewan Yuk, saksikan video yang disini selanjutnya What's it yang akan kalian kerjakan di rumah ya Oke, Rainbow Kid Disini sudah disiapkan kertas seperti ini Sama seperti Miss Julie Dan kita akan mengerjakan ini ya Tapi sebelumnya jangan lupa tulis namanya Sekarang namanya Miss Julie Akan tulis namanya Miss Julie Miss Julie Oke Nah, sekarang disini ada gambar Dan anak laki-laki dan anak perempuan Nanti kalian akan menebalkan gambar ini Sesuai dengan kalian ya Seperti sekarang Miss Julie perempuan Jadi Miss Julie akan menebalkan gambar yang perempuan Seperti ini Seperti ini gambarnya Sekarang jangan lupa tulis nama kalian disini ya Seperti ini contohnya Karena Miss Julie Miss Julie Dan jangan lupa umur kalian Kalau Miss Julie Umurnya Mereka tulis disini Terima kasih Selamat mencoba, Rainbow Kid Oke, bagaimana? Sudah mencoba cara memperkenalkan diri? Wah, terima kasih semuanya ya Selamat mencoba Menghasilkan wakti di Indonesia Kasih tahu lagi ya Selamat mencoba, Rainbow Kid Bye